Jens Salimar meninggal dunia pada minggu, tanggal 4 Juli 2021. Ia mengembuskan napas terakhir di usia 41 tahun setelah berjuang melawan COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Menyusul kabar meninggalnya Jen Salimar, publik penasaran dengan sosoknya. Ia diketahui merupakan aktris presenter Indonesia, dan politikus. Soal kisah cinta, Jen harus menelan pil pahit beberapa kali. Jen Salimar mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai bintang iklan. Uniknya, Jen mendapatkan tawaran tersebut secara tidak sengaja. Ia pun lalu terpilih sebagai model favorit pilihan pembaca majalah aneka. Dari situlah Jen mendapatkan tawaran sinetron. Sebut saja padamu aku bersimpu, jalan keadilan, istri pilihan, hingga selendang sutra biru menjadi debut Jen di dunia akting. Ia pun lalu menjajal sebagai presenter dan memandu acara bowling blitz hingga A Mild Bilyar. Setelah bolak-balik di dunia akting dan presenter, Jen Salimar terjun ke politik. Jen Salimar bergabung ke Parta Demokrat dan sempat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hingga kini, ia masih sangat aktif menjadi politikus. Jen Salimar tercatat sempat menikah beberapa kali. Pernikahan pertamanya dengan Febrianto Indra Kusuma Jawa pada tahun 2004 lalu. Namun pernikahan itu berakhir perceraian dua tahun kemudian. Jen dan Ferbie sempat berselisih di pengadilan untuk memperebutkan hak asuh anak sematawayang mereka, Muhammad Zarno. Meski begitu, hak asuh akhirnya jatuh ke tangan Jen. Setelah Febri, Jen Salimar menikah secara siri dengan Bobby Shailendra pada 2007. Keduanya kemudian dinyatakan berpisah selang beberapa kemudian. Jen Salimar pun berpacaran dengan Iko Uwais, sebelum akhirnya putus. Jen Salimar kemudian dikabarkan dekat dengan Didi Mahardika, putra Rahmawati Soekarno Putri, cucu Soekarno. Ketika dekat, beredar isu jika Jen merupakan orang ketiga di rumah tangga Didi dan Garneta Haruni. Setelah itu, Jen Salimar perang dingin dengan Vanessa Angel. Pasalnya, Jen mengaku telah menikah siri dengan Didi ketika Vanessa berhubungan dengan putra Rahmawati itu. Jen Salimar kembali menikah lagi dengan Arya Wijaya pada tanggal 20 Februari tahun 2020 lalu. Namun sejak Desember tahun lalu, Arsya mengaku Jen menghilang dan sulit dihubungi. Ia pun curiga mengenai adanya orang ketiga. Jen pun murka dan membantah tuduhan tersebut. Kalau indikasi saya sih menjurus ke sana ada orang ketiga. Kenapa saya berpikiran seperti itu pertama? Saya nih sebelum dia ke daerah pilkada itu saya tidak ada masalah. Saya masih normal-normal aja. Hubungan suami istri sama Jen baik-baik saja. Sampai dia datang ke daerah tersebut pun saya masih baik. Ujar Arsya Wijaya di Youtube Star Pro Indonesia, Desember tahun 2020. Perempuan kelahiran tanggal 2 Juni tahun 1980 itu bahkan menyatakan Arsya Wijaya tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya. Jen Salimar bahkan mengaku telah ditalak sebanyak tiga kali oleh Arsya. Namun di sisi lain, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambetimur, Karawang, Hamid Dulmajid menyatakan pernikahan Jen Salimar dan Arsya Wijaya tidak terdaftar secara hukum. Jenazah Jen Salimar akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan dengan menggunakan protokol COVID-19. Kepergian Jen Salimar untuk selamanya diiringi oleh kesedihan keluarga, sahabat, rekan sesama artis, hingga penggemar. Selamat Jalan Jen Salimar, Biodata dan Profil Jen Salimar. Nama lengkap, Jen Salimar Jaskilka. Nama, Jen Salimar. Tanggal lahir, tanggal 2 Juni tahun 1980. Usia meninggal dunia, 41 tahun. Profesi, aktris, presenter, politikus. Agama Islam Akun Instagram At Janes Salimar Garis bawah 1